atau Google pilih web yang pertama lu setelah diklik nanti akan muncul seperti ini langsung bisa signing in atau registrasi lain-lain sama dulu kalangan pertama tadi eh lebih paling 01 yang sama ya di-0 dan oefos Oke ya dari maka lanjut dari kenapa udah apa lanjut saja ya Pak kalau sudah masuk ke webnya bisa langsung saya sign in atau registrasi ke setelah sign in karena ini saya baru pertama kali sign in akan dipilih akan diberikan rekomendasi mau bikin apa sini saya saya milihnya agar lalu setelah itu eh masukkan nama domain dan password-nya tadi sih Hai putih screenshot-nya saya ada yang konek setelah membuat domain sama password-nya nanti akan dipilih pilihan eh pilih dari web no webhouse website builder install WordPress atau upload site saya beli itu install WordPress setelah pilih install WordPress nanti dia akan muncul membuat akun WordPress-nya ini dia minta username-username WordPress sama password WordPress-nya ini setelah diisi dia dia akan otomatis install WordPress-nya Hai setelah udah 100% bisa langsung dikonfigurasi WordPress-nya setelah ini setelah mengklik go to configuration page dia akan didirik ke WordPress-nya ke form loginnya masukkan username dan password yang tadi sudah dibuat dia akan langsung ke dashboard WordPress sebagai adminnya terus cara mengisi websitenya ini bisa di pos atau pes biasanya kalau WordPress pertama kali bikin itu dia home page akan terlink ke pos kalau mau ganti ke home page-nya di pages bisa ke customize di appearance customize home page settingnya pilih static page terus bikin home page baru di sini saya bikin bikin home page baru pilih page kalau bikin page baru ada at new di sini atau bisa edit PC sudah ada sini kalau dicontoh screenshot ini saya setting static PC itu sih sampel page nah kalau sudah di klik edit edit di sini nanti dia akan muncul seperti ini Aduh akan muncul seperti ini lalu tinggal mau diisi apa kalau sampel page ini judul judul menunya judul PC pada sini saya mau isi foto nama name kelas itu bisa tinggal di plus di plus terus add blog pilih image nah itu untuk mengupload fotonya terus kalau mau tulis teks tinggal tulis bisa langsung lalu disini saya mau tambahkan file file apa PDF itu tinggal add blog terus pilih file kita tinggal add blog boleh di share screen web ya Pak ya 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 hai 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 ini website seperti ini tadi yang homepage pertama biasanya WordPress itu di pos itu bisa disetting di homepage setting terus pilih static page atau latest post ini saya setting static page terus saya bikin PC itu namanya homepage Hai terus ini file-nya tadi bisa diupload lewat adblock terus pilih file dia pilih file yang mau di-upload gimana dia otomatis akan ter-upload di pagesnya kalau sudah merasa cukup pasti edit PC itu bisa langsung di-update atau di-publish Hai terus kalau mau lihat hasilnya gimana bisa langsung ke halaman depan PC di-publish ya Hai kisit site Hai nah seperti kira-kira Hai kiasi pangkir Hai Oke, thank you ya Hadir Umar ya Bagus ya Izin stop sharing Ya, paham Oke, yuk sekarang Lanjut ya Untuk Wahyu, silahkan Wahyu Izin secara screen, Mbak Bentar, saya setting kameranya dulu Biar Oke Kalau suara saya terdengar dan jelas juga Terdengar, Mbak Izin share screen, Mbak Saya menjelaskan pakai PDF saja ya, Pak Boleh, boleh Perkenalkan nama saya Wahyu Lianto Pratama Untuk menghostingkan website dan mengkonfigurasikan website Pertama untuk menghostingkannya Kita memerlukan aplikasi Web apps Yang bisa digunakan untuk menghostingkan website Aplikasinya itu ada macam-macam Kalau yang saya tahu ada Infinity Free 000 web hosting Terus disini saya pakai 000 web hosting Kebetulan disini saya sudah bikin akunnya Langkah pertamanya itu kalau ingin menghostingkan server itu bisa Bikin site barunya dulu, bikin website-nya dengan mencet create new site ini Habis itu nanti kita akan diminta untuk Nggak diminta sih sebenarnya Untuk website namenya itu bisa opsional itu Maksudnya nanti kita bisa dikasih generate dari sana Atau kita mau ubah namanya Passwordnya juga bisa auto-generate atau kita edit sendiri Terus nanti kita klik create Setelah create nanti kita sudah bisa langsung melihat Apakah website kita itu sudah aktif apa belum Nah nanti kalau baru di create seperti ini Dan belum kita apa-apain Belum dikonfigurasi Tampilannya akan bawaan dari 000 web hostingnya Terus disini untuk mengkonfigurasikan website-nya Sebenarnya ada banyak Kita juga butuh aplikasi tambahan Bisa pakai file zilla Atau disini saya pakainya wordpress Pertama saya install dulu wordpressnya ke website saya Setelah itu membuat username dan password untuk wp-admin Setelah itu install Setelah di install nanti kita tunggu sampai selesai Setelah selesai kita pergi ke halaman konfigurasi di wordpressnya Nah untuk masuk ke halaman konfigurasi di wordpress kita harus Masukkan username dan password yang tadi kita buat saat menginstall wordpressnya Nah sebenarnya untuk mengedit halaman utama itu kita gak harus bikin halaman baru Bisa edit juga halaman yang sudah dibuat sama wordpress Halaman defaultnya di homepagenya itu Cuman disini saya biar enak saya pakai bikin kertas baru aja bikin halaman baru Biar lebih kosong Nah setelah kita add new page nanti kita akan dialihkan untuk mengedit halamannya Disini ada beberapa tools Salah satunya disini ada tanda plus Tanda plus disini itu nanti ada isinya itu seperti ada text box, ada media box, ada coding box gitu Jadi nanti kita bisa masukin bisa insert text, bisa insert Bisa mengupload bisa menginsert kotak yang bisa untuk mengupload media seperti video atau mungkin file Dan juga bisa menginsert codingan kita juga disini Lalu gak cuma pakai ini pakai plus yang disini juga bisa Terus nanti kita kalau sudah selesai mengedit kita publish Setelah dipublish Kan ini tadi karena saya buat halaman baru dan homepagenya itu masih bawaan default dari wordpressnya Saya harus pergi ke menu alt page dulu untuk mengedit Sorry, salah Saya harusnya pergi ke ini dulu, pergi ke website saya Sorry, saya visit site dari wordpressnya Terus nanti saya customize disini, nanti saya atur homepagenya Homepagenya karena saya kontennya static, saya ubah jadi konten static Terus halaman homepagenya ini saya ganti sama page baru yang tadi saya buat Saya kan tadi bikin homepagenya itu saya beri judul tubers, saya ganti jadi tubers Setelah itu di klik publish, setelah itu bisa direfresh maka sudah otomatis akan terupdate Boleh saya tunjukkan Pak website-nya? Boleh, silakan Ini website-nya kita bisa download file-nya, kita bisa lihat video yang saya link-kan juga dari sini langsung Seperti itu Pak Dari saya cukup sekian Pak Oke, bagus ya Bagus semuanya ya Terima kasih Pak Saya cukup sekian Saya cukup sekian Baik, kalau Wahyu tadi Emu mungkin, silakan Emu Alivia Maaf Pak, omong dulu atau saya dulu ya Boleh, silakan Alivia Terima kasih Sudah bikin juga kan ya tutorialnya Sudah Pak Nah, nanti tolong dikoordinir ya untuk file-nya itu ke Tiara Nuha aja ya Di Google Drive juga Oh iya Akan dibuat folder baru misalkan sampai asier.com Masping web gitu ya Terima kasih Pak Tiara lagi ya Tiara lagi ya Apa? Emu Emu ada ya Emu Zakaria ya Nanti, apa? Ya Baik Pak Terima kasih Sudah terlihat belum Pak? Saya terlihat Belum ada Belum pancuk Present window atau all window? Belum ada Sudah terlihat Belum Belum Sudah Terima kasih